Kembali lagi bersama saya dan video kali ini saya ingin membahas Untuk mengenal Kakang Kawah Adi Ariari Dimana banyak orang Jawa yang mengenal dua sosok roh, dua sosok pribadi gaib ini Dimana dua sosok pribadi gaib ini adalah diri kita sendiri Dimana dua sosok pribadi gaib ini terwujud dari bagian kita sendiri Dan dua sosok pribadi roh ini dikenal di kalangan masyarakat Jawa terkhususnya Dengan sebutan Kakang Kawah Adi Ariari Kalau sedulur 45 pancer itu nanti beda lagi Ini yang Kakang Kawah Adi Ariari Apa itu Kakang Kawah Adi Ariari Kakang Kawah Adi Ariari merupakan bagian tubuh kita Merupakan bagian kita yang terpisah dari kita Tetapi sebenarnya mereka mengalir di dalam kita Dimana Kakang Kawah ini Terlahir atau tercipta Dari wujud gaib Ketuban kita Dimana ketika kita bayi tentunya Kita di dalam kandungan itu dilindungi oleh ketuban Ketuban yang melindungi kita Saat bayi itu berfungsi untuk menjaga kita dari serangan-serangan luar Menjaga kita dari segala benturan-benturan Begitu pula dengan wujud gaib dari Kakang Kawah ini Dimana wujud gaib dari Kakang Kawah ini Juga berfungsi bertugas utama Untuk melindungi kita Untuk melindungi raga kita Dari serangan-serangan dari luar Dari goncangan-goncangan dari luar Itu adalah fungsi dari Kakang Kawah Dimana yang namanya Kakang Kawah ini Tentunya dia lebih tua daripada kita Karena apa? Sebelum kita dilahirkan di dunia Tentunya ketuban itu pecah terlebih dahulu Dan ketuban itu sudah lahir terlebih dahulu sebelum kita Barulah kita lahir Maka dari itu secara kudratnya Ketuban itu lebih tua daripada kita Maka dari itu dia disebut sebagai Kakang Kawah Dan adiari-ari adalah Bagian wujud gaib kita Yang tercipta atau terlahir Dari ari-ari kita Dimana ketika kita sudah lahir Maka akan keluar juga ari-ari di belakang kita Sebagai pengikut kita Sebagai pungkasan kita Dan dimana wujud gaib dari adi-ari-ari ini Juga berfungsi sebagai Senjata pamungkas Penyerangan pamungkas Tentunya antara kita dan adi-ari-ari kita Itu lebih tua kita Karena apa secara kudrat lahirnya Kita dulu yang lahir Barulah adi-ari-ari itu keluar lahir Jadi secara kudrat kita lebih tua Dan adi-ari-ari itu juga berperan penting bagi kita Karena sebagai apa Pungkasan hanya dikeluarkan di saat-saat akhir Hanya dikeluarkan di saat-saat tertentu Dan adiari-ari kakak Kawah ini Kedua-duanya kita perlukan Kakak Kawah sebagai perisai pelindung kita Sedangkan adi-ari-ari ini sebagai senjata pamungkas kita Semuanya itu tercipta dari bagian kita sendiri Itu sekian informasi dari saya Jangan lupa Like dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Berikan pendapat kamu di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini